maju din maju din maju din ya oke oke eh ada musuh dimana din dimana din dibawah cinggi yaaah padahal kita di sekul yaaah din sekarang kalian ngaku siapa yang nyukur alisku bukan aku aku prul yang nyukur alismu tapi ada sebabnya sebabnya apa om itu din saprul kalau tidur suka ngentut sembarangan terus kalau kentut itu pantatnya itu diadepin ke muka om kan itu namanya nggak sopan keterlaluan ih lagian om sih kalau kentut jangan sembarangan dong yang sopan ke kamar mandi dulu ih bol gara-gara kamu nyukur alisku aku ngeliat penampakan kuntilanak masuk ke kamar dinda hah kuntilanak masuk ke kamar aku iyalah din gara-gara alisku gugundul aku sekarang jadi bisa ngeliat penampakan hantu aduh gimana dong om ih takut udah din jangan takut ini pasti ngada-ngada aja ini saprul ngapain aku bohong sih bol din dari dulu kan kalian tahu kalau aku nggak pernah percaya yang namanya hantu nah tadi tuh aku bener-bener ngeliat jelas penampakan kuntilanak ya ampun gimana dong om aku jadi takut deh tidur di kamar mana sendirian lagi udah din nggak usah takut tenang aja tenang gimana om orang kamar aku dimasukin kuntilanak emang gua nemu tenang gimana kalau kita panggil dukun aja buat bersihin rumah ini hah emang sekarang dukun semultifungsi itu ya om bisa jadi art juga art maksud aku bukan bersih-bersih ngepel nyapu gitu maksudin maksudnya tuh eh bersihin eh aura-aura gaib atau makhluk gaib di rumah ini loh jangan om mendingan kita panggil Ustadz aja nah bener tuh kata Dinda mending panggil Ustadz 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 Assalamualaikum Kalian nyelesai ya Waalaikumsalam eyelashk aposti kali ini Pak Ustadzètement National Bismillah ah yuk Iss Allah Allah intecat aku juga kakak itu Allah Yes please sin Allah potato Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kalian tenang aja Semua hantu yang disini Sudah pergi Tinggal kalian perbanyak doa Dan serahkan diri kalian pada Tuhan yang maesah Makasih banyak ya Pak Ustadz Atas bantuannya Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah hantunya udah pergi Kamu jangan takut lagi ya Din Ya om Kalau gitu aku tidur dulu ya Ya Din om juga mau tidur Tinggal dulu ya bro Dadah Kok pintu tuh buka sendiri ya Din Itu kan Tentu anak yang tadi Kok balik lagi sih Kenapa masuk kamarnya Din deh lagi Gawat 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 Apaan sih bro Berisik banget Gawat kenapa Kuntilanak yang tadi Balik ke rumah lagi Terus masuk kamarnya Din deh Tidak mungkin lah bro Kan kuntilanaknya udah diusir sama Pak Ustadz Kamu sendiri juga ikut ngusir gitu Serius bro Aku tadi ngeliat dengan mata kelapaku sendiri Kamu kenapa sih bro Katanya gak takut sama hantu Kok sekarang jadi penakut kayak gitu Ngomong aja sampai belepotan kayak gitu Tapi bro Beneran aku tadi ngeliat kuntilanak Udah lah bro Aku mau tidur Awas jangan berisik Nol Nol Aku mau ditinggal tidur lagi Gara-gara alisku gundul Aku tadi bisa ngeliat hantu Suara apaan sih itu Perasaan gak ada apa-apa deh Apaan sih ganggu banget Kosong Gak ada apa-apa Suara apaan sih dari tadi ganggu banget Kayaknya dari kolong kasur ini deh Tidak ada apa Tidak ada apa Tolong Tolong Om Om Tolongin Nina om Ada apa sih Din Tolongin aku om Tadi di bawah kolong tempat tidur aku Ada hantu Tuh ganggu Bener yang aku bilang tadi Tamu gak bohong kan Din Iya ngapain aku bohong om Beneran Yaudah Kalau gitu Ayo kita lihat dari CCTV Ayo Mana Din Kuntilanaknya Gak ada tuh di kamar kamu Gak ada tuh di kamar kamu Ya gak bakal keliatan lah om Kan kuntilanaknya aja Adanya di kolong tempat tidur aku Oh berarti kita harus pakai ini Oh iya bener-bener Yaudah yuk Kita lihat disini Ini putih 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 Apa ini Apa ini Nah ini kuntilanaknya Ngu ada Gak ada Gak ada Ya Allah Untuk cuma mimpi om atas siapa kamu cuma mimpi aku beneran ada kok ah ah Din ih kamu si prol hahaha ya maaf 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 terus ini gimana hahaha hahaha